Saya enggak mau tanya apa-apa, cuman saya hanya ingin mengungkapkan isi hati saya. Waduh! Saya beranggap punya seorang wanita seperti Miss Juni, seorang Indonesia wanita seperti Miss Juni, yang tegas, yang selalu memberikan motivasi untuk kita-kita. Yang sangat mungkin ingin ya pengetahuan adanya Miss Juni, saya sangat berangga sekali. Dan doa terbaik buat Miss Juni dan seorang wanita, semoga sehat selalu, selalu semangat, walaupun ujian selalu datang menerpa Miss Juni. Dari orang-orang yang selalu menghindar Miss Juni, saya sakit hati, sebenarnya saya sakit hati Miss. Tapi, saya berangga dengan Miss Juni, itu aja lah. Saya harus ngomong apa? Beneran Miss, saya setiap melihat kontennya Miss Juni, saya sangat berangga sekali. Ada seorang wanita Indonesia yang begitu tegas, memberikan bantuan, memberikan jawaban, yang semua itu, enggak harus, enggak, apa namanya, enggak hanya bertanya, dia kayak gitu loh Miss, langsung sat-sat dan tegas, itu saya sangat suka sekali. Terima kasih supportnya. Sebenarnya, sebenarnya saya pribadi kadang merasa capek dan lelah juga sih, mbak. Karena, kalau hanya sekedar buat konten, kan saya tidak perlu berinteraksi secara emosional dengan kalian. Saya bisa buat konten yang viral-viral aja, kalau hanya mencari cuan. Sebenarnya, tujuan saya adalah mengedukasi. Ya, mungkin ada over limit-nya juga. Saya manusia biasa juga, dan keadaan kemarin tuh memang saya lagi terpukul, suami dan nana saya enggak ada di Hongkong. Jadi, kami pun merasakan Miss. Pokoknya Miss Juni sehat, terus kuat, semangat nih untuk kita, Miss, di sini. Kami butuh dukungan juga dari Miss Juni. Kami juga butuh hiburan. Terkadang Miss Juni itu sangat menghibur, terkadang sangat memberikan motivasi. Terkadang juga, kita itu harus pandai gitu loh. Jangan kita itu, jangan selalu bodoh gitu loh. Terkadang saya pun senang, pokoknya senang. Senang dengan konten yang Miss Juni. Maaf, terlalu disini saya di Palkong. Enggak apa-apa. Ya, memang keputusan saya mungkin agak arogan. Saya aku itu, karena posisi saya memang sendiri ya. Sampai hari ini pun saya sendiri, enggak ada suami, enggak ada anak. Biasanya saya ada keluarga di samping saya. Mungkin kalau suami atau anak saya ada di samping saya, ada yang ngingetin saya. Tapi, kebetulan waktu itu memang saya brutal banget. Jadi, kalau peninaan dan makian itu buat saya, saya terima. Kenapa sih saya enggak vokal? Kenapa saya tidak menuntut balik? Saya tetap ada tujuan saya untuk mengedukasi. Dan tidak ada yang sempurna benar apa yang mereka katakan. Ini adalah teguran juga ya. Teguran dari manusia. Menurut pendapat saya adalah bagus. Dimana hari ini manusia mengingatkan saya. Untuk lain kali, jangan arogan. Ini masih bagus loh manusia yang mengingatkan saya. Bukan Tuhan yang mengingatkan saya. Jadi, sebenarnya ini ada nilai plusnya buat saya secara pribadi dengan kejadian ini. Saya ambil sisi positifnya. Tapi, menurut saya itu bukan arogan, karena ini di negara orang. Kamu masuk di rumah, kamu punya rumah sendiri di Indonesia. Seandainya orang keluar masuk suka hati, kamu pun akan marah. Seharusnya dia itu harus tahu seperti itu. Dia orang Jawa, dia orang Indonesia. Bisa unggah-unggah itu memang harus dipakai. Seandainya dia itu punya teman, ditampung di rumah dia. Susuka hati keluar masuk, tengah malam baru pulang. Apakah dia nggak marah? Tetap marah kan, mis? Seharusnya dia kan akan berpikir seperti itu. Sebelum dia itu melakukan kesalahan seperti itu, gitu loh, mis. Menurut saya itu memang dia yang salah. Itu menurut saya. Oke, jadi karena saya sekali lagi... Enggak, sekali lagi saya secara pribadi sudah tidak ingin membahas ini. Bagi saya, karena saya harus move. Saya harus ke depan lagi. Kalau saya fokus pada satu masalah, bagaimana dengan yang lainnya? Kenapa saya tidak fokus? Bukan saya ingin mengabaikan. Itu adalah pelajaran pribadi saya. Dan saya akan memetiknya. Dan karmanya juga saya yang menuainya. Jadi, kalau netizen yang memberikan hantaman itu wajar. Karena netizen juga tidak ada di posisi saya. Juga tidak ada di posisi yang lainnya. Jadi, saya pribadi, saya terima konsekuensinya. Saya siap dengan segala konsekuensinya. Itu tindakan saya secara pribadi. Dan saya siap dengan segala konsekuensinya. Benar nggak? Jadi, kenapa saya harus berbicara? Karena sebenarnya saya tidak ingin meneruskan ini. Tapi, sekali lagi, saya siap dengan segala konsekuensinya. Kalaupun dengan keputusan saya, saya ditinggalkan netizen. Berarti, saya tahu dong. Itu adalah konsekuensi saya. Di setiap tindakan. Kami tidak akan meninggalkan Miss Uni. Kami tidak akan meninggalkan Miss Uni. Semua teman di hari minggu itu melihat kontennya Miss Uni. Miss Uni dicati seperti itu, teman-teman. Kami yang melihat kontennya Miss Uni itu pada menangis. Kenapa orang setegas ini, orang sebaik ini, membela mati-matihan kita. Kenapa harus dicaci, gitu loh. Mbak, yuk melihat semua kontennya itu. Jangan melihat yang dipotong-potong saja, gitu loh. Karena orang nggak akan, nggak salah mereka, Mbak. Bukan salah mereka. Karena apa? Yang menjadi sensasi kan pasien itu. Faham nggak? Yang lainnya kan cuma edukasi. Kan saya selalu bilang. Orang tidak akan paham semuanya. Dan mereka tidak mau paham. Apakah mereka salah? Tidak. Karena menurut mereka adalah angka 9. Sementara saya ngomong angka 6. Menurut pendapat saya angka 9, mereka menganggapnya angka 6. Karena kita beda posisi. Jadi, apa yang mereka rasakan, saya nggak ngerasain nih. Terus, apa yang saya rasakan, mereka nggak ngerasain. Apakah mereka salah? Tidak. Saya katakan mereka tidak salah. Mereka tidak salah sama sekali. Tetap saya yang salah karena saya yang mengambil keputusan. Tidak ada siapapun yang bisa mempengaruhi saya, kecuali saya sendiri. Jadi, saya rasa tidak ada yang salah dengan anak-anak yang lain. Termasuk yang saya pulangkan. Yang salah tetap saya. Dari situlah saya akan lebih ke depannya lagi untuk lebih baik. Jadi, sebenarnya itu adalah teguran dari manusia. Yang menurut pendapat saya adalah baik. Saya tidak mengambil negatifnya. Kalaupun ada orang yang menghina saya, kan mereka nggak kenal mbak. Kan wajar. Bener nggak sih? Nah, itulah yang saya sedihkan. Saya sedih itu bukan karena saya dihujat. Tapi saya sedih karena kalian perang di luar itu. Saya nggak mau itu. Saya nggak mau itu terjadi pada kalian. Bukan, maaf Miss, maaf. Bukan masalah kita itu perang. Atau kita itu ikut balik menghujat mereka tuh. Enggak. Seharusnya, sebelum menghujat Miss Yuni, dia itu harus bisa berpikir. Kalau memang dia itu tidak suka, nggak harus dia itu mengeluarkan kata-kata yang kotor. Bener nggak, Miss? Cukup dia tahu. Cukup dia menyemak. Seandainya dia itu kurang paham. Di simak lagi. Online yang Miss Yuni. Mbak. Yang cukup potong-potong. Mbak. Jujinkan, Miss. Mbak. Tidak perlu menjelaskan pada orang yang nggak suka. Sampai semakin menjelaskan, semakin sakit hati. Faham maksud saya? Iya, waduh. Udah, udah nggak apa-apa. Kemahin bahas Miss Yuni terus tuh kan. Banyak yang mengatain nggak enak itu kan. Aku sama teman saya tuh sampai gedeam sekali. Katanya itu coba tuh cari muka. Mungkin karena, apa namanya itu, followernya sedikit. Makanya mereka tuh cari muka. Nggak terima. Jangan sudut. Di followernya. Nggak usah. Nggak usah berpikir yang negatif. Nggak. Nggak. Bukan salah mereka. Yang salah saya. Mereka ingin meluruskan atau apapun. Nggak masalah, Mbak. Kalau meluruskan kan nggak harus seperti itu, Miss. Kalau ingin meluruskan, harus face-to-face sama Miss Yuni. Miss Yuni pun siap kapanpun. Nggak harus mengucet di belakang, Tom. Maafkan saya mau open saya. Nggak, nggak. Samen juga ngasih masukan ke saya. Tapi menurut pendapat saya adalah, karena ini adalah dunia media sosial, jadi kita tidak perlu membatasin komen-komen siapapun. Karena kita open. Kita di public. Bener nggak sih? Ya, kamu berani muncul di media sosial, maka akan dua akibatnya. Dijatuhkan atau dipuja. Ya, masa iya sih saya dipuja terus? Ya, ada kalanya saya dihujat dong. Ya, harus menerima kenyataan. Bener nggak sih? Iya, bener-bener. Iya, nggak. Nggak selamanya dong saya dipuja-puja terus. Bener nggak sih? Iya, bener. Karena saat... Suatu hal yang mereka tidak melihat, melihat nyata, itu jangan terlalu kayak gitu-gitu loh. Kalau kamu masih penasaran dengan masalah yang sebenarnya, oh, please don't face, you like, nggak apa-apa, kita akan melihatnya. Keputusan bagaimana, yang bener itu bagaimana, masalahnya seperti itu. Mereka itu juga dikira-kira dewasa, Miss. Bukan anak-anak kecil. Gitu loh. Kenapa? Seperti itu sama-sama orang Indonesia, sama-sama mombela gitu loh. Mbak, saman lupa. Saman lupa. Sendikat juga orang Indonesia. Penipuan juga orang Indonesia. Kenapa? Kenapa? Jadi dari sini, dari sini saya ambil hikmahnya. Jadi, udah nggak apa-apa, nggak usah panas, Miss. Nggak usah, nggak usah. Macem-macem, Miss. Udah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sehat selalu ya, Miss. Makasih. Wess, pokok juga perang di luar. Kapanpun, kamu bangga, punya Miss yang tegas dan kuat. Saya bangga. Terima kasih, Wess, dukungannya. Ya. Terima kasih, ya. Assalamualaikum. I love you. Assalamualaikum. Teman-teman, terima kasih sekali dukungannya. Mungkin agak mengecewakan dengan jawaban saya. Tapi saya ingin bilang, saya manusia biasa. Ada kesalahan bagi saya, itu adalah wajar. Dan tidak, tidak ada yang aneh dalam hidup ini. Jadi, sekali lagi, saya ingin katakan bahwa, nggak apa-apa dihujat. Kan mereka tidak tahu siapa saya. Mungkin kalau mereka tahu siapa saya, mereka lebih membenci saya. Kalau mereka ingin mengorek-ngorek masa lalu saya, betapa jahatnya saya. Dulu saat ada di boarding house, mungkin anak-anak Makau ini ya, bisa komplain. Bisa komplain total. Anak datang telat 100 dendanya. Habis itu, mungkin anak-anak yang Makau pernah jadi anak buah saya di Makau. Tengah malam nggak pulang di denda. Jadi, jadi ini sudah, teguran bagi saya adalah, jangan seperti itu. Ngerti nggak? Jadi ini sudah, bagi saya adalah, pengalaman pribadi. Halo. Halo. Iya, kenapa, Mbak? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Miss, itu... Duk, deh, kita ajok nonton live-nya Miss Yuni, patiin dulu live-nya. Nggak, udah, 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 udah. Oh, taketak, taku yang goyok. Kenapa? Nggak, nggak. Miss, apa itu? Saya kan, eh.